Akiho yang akan memperbaiki kemampuan, tidak akan memperbaiki kemampuan. Magna Change! Magna Change! Film Asia, yang menemani waktu santai kalian dengan asupan film seru. Film ini menceritakan tentang seorang wanita super yaitu Ranges Pink, yang bertugas melindungi bumi dan menjaga kebohayan dunia biar tetap stabil. Namun dalam aksinya ia harus berurusan dengan para monster bejat. Apakah Ranges Pink mampu menghadapi para monster? Ataukah kembali bernasib sial seperti superheroin lainnya? Namun sebelum lanjut menonton subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama mari kita simak filmnya. Di awal film kita diperlihatkan para monster yang tengah musyawarah. Mereka merencanakan sebuah misi untuk menculik para gadis di bumi. Yang diceritakan Raja Monster tengah dilanda kesepian. Karena kasihan melihat rajanya, yang sudah lama menjomblo. Akhirnya mereka pun pergi untuk mencarikan gadis agar sang raja tak lagi kesepian. Scene kemudian berpindah tempat. Dimana kita diperlihatkan ada dua wanita cantik dan juga seksi. Tengah berjalan santai, mereka berdua adalah kakak beradik. Yang mana sang adik yang berbaju pink adalah seorang power ranges. Kita panggil saja Suniroh namanya. Tak lama kemudian Suniroh menerima panggilan dari rekannya, bahwa ada sinyal bahaya di suatu tempat. Kemudian Suniroh pamit dan meninggalkan kakaknya. Di sini terlihat sang kakak merasakan firasat buruk. Dan benar saja di saat Suniroh pergi, tiba-tiba muncullah sekelompok anak buah monster menculiknya, untuk dikawinin dengan sang raja monster. Setiba di sana Suniroh terlihat bersama seorang pria, yang ternyata pria tersebut tak lain adalah Ranges Biru. Kita panggil saja Jali namanya. Mereka berdua mencari dimana letak sinyal bahaya itu. Lalu kemudian tak lama lagi mereka pun bertemu dengan sosok monster, kita sebut saja monster guritan. Melihat hal itu Suniroh dan Jali pun segera berubah ke mode Rangers-nya. Lalu terjadilah pertempuran di sana. Di sini terlihat monster gurita sangatlah kuat, karena monster gurita memiliki tubuh yang licin sehingga membuat para Ranges kewalahan menghadapinya. Namun mereka tak pantang menyerah menghadapi monster gurita, dan akhirnya dengan tendangan manja Ranges Pink yang mengenai titik lemah monster gurita, membuat monster gurita hancur tak berdaya. Setelah membasmi monster gurita, Suniroh kembali menemui kakaknya. Namun ternyata sesampainya di sana sang kakak sudah tak berada di tempat itu. Lalu tak lama kemudian terdengarlah suara di atas langit, yang mana suara itu adalah suara dari Raja Monster, untuk memintanya untuk datang di suatu tempat, jika ingin kakaknya selamat, tanpa pikir panjang Suniroh pun pergi ke tempat yang dimaksud. Benar saja setiba di sana Suniroh melihat kakaknya sedang disekap oleh anak buah monster, lalu Suniroh pun diserang dengan aliran listrik. Akan tetapi Suniroh bangkit dan berhasil menyelamatkan kakaknya dari sekapan anak buah monster, melihat lawannya bukan lawan sembarangan. Suniroh kemudian menelpon rekannya, namun sayang pulsa abis. Kemudian Suniroh meminta kakaknya untuk segera pergi, namun sebelum pergi sang kakak memberi pesan agar lebih hati-hati dalam menghadapi monster itu, kemudian si monster itu tertawa, sambil berkata kamu lebih montok dan aduhai dan lebih pantas dijadikan asupan gizi sang raja. Lalu tak lama kemudian Suniroh pun berubah menjadi Ranges Pink hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Terima kasih telah menonton! Di sini terlihat si monster sangatlah kuat, bahkan tendangan manjanya tak mampu melawannya, sehingga Ranges Pink pun terus dihajarnya sampai tak berdaya. Dan tak lama kemudian sang raja datang menghampirinya, dan tak basa-basi lagi sang raja menyuruh anak buahnya untuk memegang Ranges Pink, dan disinilah adegan-adegan yang kalian tunggu, di mana Ranges Pink disiksa dengan cara mantap-mantap, hingga akhirnya Ranges Pink ternodai sampai lemas tak berdaya. Setelah puas dan Ranges Pink yang sudah lemas, Ranges Pink pun dibawa ke markas monster. Sin kemudian berpindah tempat di mana sang kakak meminta bantuan kepada Jali, dan Jali pun menenangkannya dan berjanji akan membawa Suniroh kembali pulang dengan selamat. Di markas monster terlihat Suniroh dalam keadaan terikat dan di kepalanya dipasang alat pencuci otak, bertujuan agar Suniroh patuh menjadi pasangan sang raja. Tak hanya itu Suniroh dipaksa menelan cairan lalu disetrum agar proses tujuan monster tercapai, dan akhirnya Suniroh pun berhasil diperdaya oleh raja monster. Di tempat lain terlihat Jali yang sedang mencari keberadaan Suniroh, sesampainya di sebuah gudang kosong, ia melihat Suniroh sedang dibawa oleh prajurit monster, kemudian Kucai pun langsung menyerang prajurit monster itu dan menyelamatkan Suniroh. Namun disini Suniroh tanpa basa-basi langsung menyosor Jali, membuat Jali kewenakan. Akan tetapi di saat enak-enaknya, tiba-tiba muncullah kakak Suniroh dan mengacaukan adegan tersebut. Dan disini terlihat sifat Suniroh tak seperti biasanya, dan terlihat aneh, yang kemudian pergi meninggalkan mereka. Saat kakaknya menemui Suniroh dan ingin berbicara kepada Suniroh, tiba-tiba Suniroh langsung menembak sang kakak hingga modar di tempat. Saat malam harinya kita diperlihatkan Suniroh dan Jali sudah berada di sebuah kamar. Disinilah adegan-adegan full yang kalian tunggu, dimana Ranges Pink digarap dan digenjot oleh Ranges Biru sampai lemas tak berdaya, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.